Banjir yang merendam jalan trans Kalimantan di kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, minggu sore terus meninggi hingga mencapai 1,1 meter, dengan panjang jalan yang terendam 4 kilometer. Untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan di jalan penghubung antara kota Palangkaraya dengan Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas, serta beberapa kabupaten di wilayah Barito ini. Tim gabungan hanya mengizinkan kendaraan berbadan besar pengangkut bahan bakar minyak dan sebako yang boleh melintasi lokasi banjir. Selain itu karena di malam hari rawan kecelakaan mulai jam setengah 5 sore hingga jam 5 pagi jalan ditutup. Akibat dalamnya lubang di badan jalan yang terendam membuat kendaraan berbadan besar yang melintas juga sempat oleng karena terperosok ke dalam lubang. Upaya-upaya yang kami lakukan akan menutup jalan ini pada pukul 16.30 sampai dengan 5 pagi untuk sementara kendaraan dimohon untuk tidak melintas karena jalan ini semakin dalam dibanding kemarin. mencapai titik 1,1 meter dan panjang terendam sudah mencapai 4 kilometer. Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan, upaya dilakukan mobil-mobil kecil untuk tidak melintas sementara matahari, sehingga sampai dengan jalan ini kembali turut dan bisa dilintasi kembali. Untuk melintasi lokasi banjir, semua pengendara sepeda motor memilih menggunakan perahu motor milik warga sekitar. Satu sepeda motor dikenai tarif Rp70.000 sekali jalan. Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan dari Kabupaten Pulang Pisau. Ririn Binti dan dengan jalan. Ririn Binti dan mencapai perahu kapal. Ririn Binti dan mencapai perahu kecil baru dikena. Ririn Sampai menimpati. Ririn Sampai mencapai.